Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Senang jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui channel ini. Kali ini kita akan belajar dari Kitab Injil Matius Pasal 2, ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Bapak Allah yang Maha Kuasa, kami muliakan namamu saat ini. Kami butuh firmanmu sebagai bekal bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Tuntun kami dengan kuah sorok kudusmu, sehingga kami benar-benar memahami kebenaran firmanmu dan dapat melaksanakannya. Kami menyambut kewartaan firman saat ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kitab Injil Matius Pasal 2, ayat 10 sampai ayat yang ke-12, sedemikian bunyinya. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Cemat yang dikasih Tuhan, kepada saya disedorkan tema, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saat diberikan tema ini, saya memikirkan dua hal. Yang pertama, saya berpikir tema ini pasti ada dalam cerita tentang orang majus. Itu yang melintas dalam pikiranku. Yang kedua, pikiran saya langsung mengarah pada Piala Dunia Sepak Bola. Orang-orang sering mengutip tema ini dan mengirimnya kepada fans-fans yang kesebelasan kesayangannya gagal melaju ke final. Sebut saja misalnya Portugal, Belgia, Jepang, Korea Selatan, Brazil, Spanyol, Inggris, Belanda, dan Jerman juga pulang kampung. Nah, terhadap fans-fans yang mendukung kesebelasan yang pada akhirnya pulang kampung, tema ini sering dikirim kepada mereka. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Sedara, dari Piala Dunia kita belajar, jangan jumawah sebelum pertandingan berakhir. Kita pun bisa belajar, belajarlah mengakui keberhasilan orang lain, mengakui kesuksesan orang lain, dan belajar juga mengakui kekalahan, mengakui kegagalan. Nah, tema Natal kali ini berada dalam bingkai cerita orang Majus. Pertanyaan kita, mengapa Matius mengangkat cerita ini? Ini penting saudara sekalian untuk kita pahami, sebab cerita ini hanya ada di dalam kitab Injil Matius. Kisah tentang orang Majus, kita tidak temukan di dalam kitab Injil Markus, Lukas, maupun Yohanes. Hanya dalam kitab Injil Matius lah, kita menemukan cerita ini. Nah, mengapa Matius mengangkat cerita ini? Ada dua alasannya. Yang pertama, kitab Injil Matius ditulis untuk jemaat yang berlatar belakang agama Yahudi. Dengan menulis kisah ini, Matius mau menggambarkan penolakan orang Yahudi terhadap Yesus sebagai Mesias. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 11, kita membaca, Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Nah, Matius menggambarkan tentang hal ini, orang-orang yang tidak menerimanya. Herodes, raja di saman itu, dia memanggil orang Majus, menanyakan tentang anak itu. Lalu dia berkata, Jadi Herodes adalah gambaran manusia yang munafik. Ingin menyembah Yesus, itu yang dikatakan kepada orang Majus. Tapi faktanya, Herodes bertindak sebaliknya. Jadi Herodes menolak kehadiran Yesus sebagai Mesias. Yang kedua, imam atau pemimpin agama waktu itu, dan ahli Torah, orang yang jago tafsir kitab suci, dan juga punya keahlian membuat peraturan agama. Mereka menunjuk Betlehem. Mereka berkata kepada Herodes bahwa Mesias itu dilahirkan di Betlehem. Mengapa? Karena mereka menguasai isi kitab suci. Mika 5 ayat 1 yang menunjuk pada Betlehem Efrata sebagai tempat kelahiran sang Mesias. Itu mereka sampaikan kepada Herodes. Jadi, imam-imam dan ahli Torah juga menolak kehadiran Yesus. Mereka tahu Mesias itu lahir di Betlehem. Tetapi mereka tidak melangkah ke sana. Itulah alasan mengapa Matius mengangkat cerita ini. Memenunjukkan kepada kita betapa orang Yahudi menolak Yesus sebagai Mesias. Yang kedua, kitab Matius memenunjukkan ternyata ketika Yesus lahir, yang datang menyembah dia bukan orang Yahudi, tetapi orang non-Yahudi, yaitu orang Majus. Nah, saudara sekalian, sikap Herodes, imam-imam kepala dan ahli Torah, serta sikap orang Majus, sesungguhnya menggambarkan hati manusia. Kita mulai dari yang pertama. Ada yang seperti Herodes. Begitu manis di depan orang Majus, bilang mau menyembah Yesus, tetapi ternyata Herodes mau membunuh Yesus. Hati-hati dengan orang yang seperti ini. Begitu manis di depan kita, mau mengatakan hal-hal yang menyenangkan hati kita, menyejukkan hati kita, tapi faktanya orang itu mau membunuh kita. Nah, orang yang manis di depan kita, tapi pada akhirnya punya niat jahat terhadap kita, ini yang sering disebut pembunuh berdarah dingin. Saudara, orang yang berhati Herodes, di depan kita begitu manis, tapi di belakang kita, dia menjelek-jelekan kita. Di depan kita tersenyum begitu manis, tapi di belakang, dia mengerutu, dia mengucapkan kata-kata yang sesungguhnya menghancurkan nama baik kita. Nah, itulah penampakan hati Herodes di saman ini. Itu ada di saman ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang mengenakan hati Herodes pandai bersandiwara. Karena itu, para penyair kita dulu mengatakan, lidah memang tidak bertulang. Hati-hati, dalam hidup ini ada orang yang begitu manis bicara, tapi sebenarnya punya niat jahat terhadap kita. Anak-anak muda sering menyanyikan lagu ini. Manis di bibir Memutar kata Namun kau tuduh Akulah Segala penyebabnya Manis sekali kata-katanya Tetapi dia tuduh Kitalah penyebabnya. Saya pernah mendengar cerita tentang seorang perempuan yang ketika dia menyanyikan lagu ini dia meneteskan air mata. Kita yang bercinta Namun orang yang memiliki Dia menangis ketika menyanyikan lagu ini. Nah, ini adalah korban. Korban dari orang yang mengenakan hati Herodes. Nah, hati Herodes itu ada di kantor. Selalu manggut-manggut, siap-siap, yes, yes. Tapi di hati, mengerutu. Hati Herodes itu juga ada di gereja. Muka penuh ceria Tersenyum dan bernyanyi Damai di bumi Damailah Damai wahai umat manusia Damai di bumi Itu yang dia nyanyikan di gereja. Tetapi dengan tetangga sendiri Tidak saling bicara Sering bertengkar Sering berkelahi Baku hantam Di media sosial Ketika kita membuka Itbinya Di dalamnya ada banyak Kata-kata hujatan Kata-kata yang menjelekan Tetangganya Nah, itulah hati Herodes Hati itu juga ada Dalam persahabatan Ada dalam dunia bisnis Ada dalam keseharian hidup kita Waspadalah Dengan hati Yang seperti ini Yang kedua Ada yang seperti Ahli Torah Dan imam-imam kepala Mereka tahu Yesus lahir di Bethlehem Tetapi Mereka Tidak melangkah Kesana Mereka tahu Tapi hanya sebatas itu Dan hati yang semacam ini Nampak di era sekarang ini Mereka tahu pada hari Minggu Harus beribadah Tetapi Mereka tidak melangkah Kesana Mereka tahu Doa itu punya kuasa Tetapi mereka Tidak menjalani kehidupan berdoa Atau jarang berdoa Mereka tahu Tuhan bertakta Di atas puji-pujian Tetapi hanya sebatas tahu Mereka jarang Memuji Tuhan Itulah hati Imam-imam kepala Dan Ahli Torah Mereka tahu Malam ini Ada safari natal Di tempat ini Tetapi mereka Tidak melangkah Kesini Itulah hati Imam-imam kepala Dan Ahli Torah Yang ketiga Ada hati Seperti orang majus Hati yang penuh rindu Dan cinta Kepada Yesus Meninggalkan dunianya Berjerilelah Di jalan yang panjang Berani jumpa Raja Herodes Memberikan yang terbaik Kepada Yesus Itulah hati Orang majus Dan hati yang seperti itulah Yang Tuhan inginkan Hati yang penuh rindu Untuk jumpa Yesus Hati yang sungguh-sungguh Mencintai Yesus Tuhan menghendaki Hati yang seperti itu Bukan seperti hati Herodes Yang munafik Bukan juga seperti hati Imam-imam kepala Dan ahli Torah Tuhan Yesus Menginginkan kita Mengenakan hati yang penuh rindu Dan cinta Kepadanya Nah Sekarang mari kita fokus Pada ayat 12 Yang menjadi tema kita saat ini Dalam ayat 12 disebutkan Maka pulanglah mereka Ke negerinya Melalui jalan lain Pertanyaan kita Mereka ini siapa? Mereka ini adalah Orang majus Ahli perbintangan Mereka adalah Cerik cendekia Mereka adalah Imam disamannya Mereka adalah Penasihat raja Ketika raja mau berterang Menanyakan kepada orang majus Bahkan ada yang mengatakan Orang majus ini adalah Raja Dari timur Jadi simpulannya Mereka adalah orang-orang yang istimewa Orang-orang yang terhormat Mereka datang Mencari bayi Yesus Mereka datang Menyembahnya Itulah orang majus Nah mengapa mereka pulang? Mengapa mereka tidak bertahan di Bethlehem? Sedara Karena tujuan mereka sudah tercapai Kedatangan mereka Mau menjumpai Raja yang baru dilahirkan Kedatangan mereka Mau menjumpai Mesias Dan terbukti Mesias itu hadir Mesias itu ada Dan karena itu Mereka menyembahnya Dan mereka harus pulang Karena berita tentang Lahirnya Mesias ini Harus diceritakan Kepada orang-orang Yang ada Di dunia mereka Jadi mengapa mereka pulang? Karena hal itu Tujuan tercapai Terbukti Mesias lahir Dan mereka harus bersaksi Kepada orang-orang Di sekitarnya Nah Pertanyaan kita Mengapa mereka pulang? Melewati jalan lain Sedara Jika kita melihat Ad 12 Mereka pulang Melewati jalan lain Karena Tuhan Mendatangi mereka Menyampaikan pesan Melalui mimpi Nah Ini menarik Mereka bukan orang Israel Tetapi mereka Mentaati Tuhan Mendengar suara Tuhan Dan mereka Menempuh Jalan lain Mengapa mereka Tidak kembali Ke jalan yang lama? Jalan itu berbahaya Sedara sekalian Di sana ada Herodes Yang siap Membunuh mereka Sebab hati Herodes Adalah hati Yang penuh Dengan Kejahatan Nah Dari ulasan kebenaran Firman Tuhan ini Apa pesan bagi kita? Kita sekarang berada Di Minggu Advent Yang keempat Masa Raya Advent Adalah masa bagi kita Untuk Menyambut Kedatangan Kristus kembali Dalam kemuliaannya Di masa Raya Advent Juga Kita dipersiapkan Mempersiapkan diri kita Memperingati Natal Yesus Kristus Kata Advent Kata Advent itu berasal Dari bahasa Latin Adventus Artinya Kedatangan Yesus Telah datang Di kandang Bethlehem Dan Peringatannya Tanggal 25 Desember Jadi di masa Raya Advent Kita dipersiapkan Untuk Memperingati Peristiwa Natal Yesus Kristus Yesus juga Akan datang Nah Di masa Raya Advent Kita dipersiapkan Untuk Menyambut Kedatangannya Kembali Nah Dari ulasan Kebenaran Firman Tuhan Di atas Ada tiga pesan Penting Bagi kita Yang pertama Milikilah hati Seperti orang majus Hati yang rindu Jumpa Yesus Hati yang Sungguh-sungguh Mencintai Yesus Dengan hati Yang seperti inilah Kita tangguh Melewati Padang pasir Kehidupan Dan Memberikan Yang terbaik Bagi Yesus Yang kedua Beriman Kepada Yesus Berarti Menempuh Jalan Yang baru Tidak lagi Kembali Ke jalan Yang lama Putuskan Dirimu Dari jalan Yang lama Jalan Yang penuh Intrik Jalan Yang penuh Kepalsuan Jalan Yang penuh Dengan Kemunafikan Kebencian Dendam Iri hati Dan Berhati Herodes Putuskan Hidupmu Dari jalan Yang lama Itu Dalam berbagai Kesempatan Saya selalu mengangkat Cerita ini Pada suatu ketika Ada dua orang Pergi menghadiri Pesta pernikahan Tengah malam Mereka pulang Naik perahu Semalaman Mereka mendayung Tidak sampai Ketujuan Padahal Jark antara pulau itu Dengan pulau Tempat Mereka Tinggal Itu dekat sekali Tapi Semalaman Mereka Mereka Mendayung Tidak Kunjung Sampai Di tempat Tujuan Ketika pagi Tiba Mereka Terkejut Kenapa Belum juga Tiba Di tempat Tujuan Mereka Menoleh Ke belakang Ternyata Tali Pandara Masih Terikat Di batang Pohon Kelapa Jadi Perahu itu Tidak bisa Melaju ke depan Karena Tali Pandara Masih Terikat Di batang Pohon Kelapa Sedara Menjalani Kehidupan Kita tidak dapat Mengalami Kemajuan Secara Rohani Kita Tidak dapat Menikmati Sukacita Natal Jika Tali Pandara Itu Belum Diputuskan Kita Masih Terikat Dengan Kebencian Di masa Lalu Kita Masih Mengingat Luka Batin Di masa Lalu Kita Masih Dendam Terhadap Orang Yang Melukai Kita Di Masa Lalu Jika Kita Ingin Mengalami Sukacita Dan Damai Natal Putuskan Tali Tali Pandara Itu Putuskan Tali Kebencian Tali Perseteruan Tali Kepahitan Yang Diakibatkan Peristiwa Kelam Di masa Yang Lalu Nah Yang ketiga Kristus Telah Lahir Kristus Telah Lahir Dan Kedatangannya Adalah Mendamaikan Kita Dengan Allah Sejak Peristiwa Di Taman Eden Hubungan Antara Manusia Dengan Allah Telah Menjadi Rusak Dengan Kedatangan Yesus Kristus Di Dunia Ini Hubungan Kita Dengan Allah Menjadi Pulih Kembali Yesus Orang Orang Di Dalam Rumah Berdamailah Dengan Tetanggamu Berdamailah Dengan Orang Orang Satu Jemaat Denganmu Berdamailah Dengan Masyarakat Di Sekitarmu Berdamai Dengan Sesama Itulah Kehendak Tuhan Bagi Kita Dengan Berdamai Damai Dan Sukacita Natal Menjadi Milik Kita Tuhan Memberkati Kita Amin